Kuasa hukum Partai Gerindra mendatangi Barat Skrim Polri untuk memastikan Ketua KPK Abraham Samad telah melapor ke Barat Skrim tentang akun Twitter palsunya. Akun Twitter tersebut berisi ancaman. Prabowo Subianto akan membunuh calon Presiden Joko Widodo. Joko Widodo. Akun Twitternya itu. Mahendra data mengatakan pihak yang telah konfirmasi ke Direkturat Tindak Piedana Ekonomi Khusus, Subdit Cybercrime Polri dan Polri menyatakan Abraham Samad telah melaporkan secara lisan bahwa namanya dibajak di sosial media. Saat ini tim penyidik cybercrime tengah menyelidiki akun Twitter tersebut. Apakah akun tersebut memang dibajak atau milik Abraham Samad? Sudah menyangkut pada kepentingan orang lain. Memang benar di bulan April, kembangan April, itu Pak Abraham Samad ada menyampaikan permintaan agar pihak Mabes Polri, dan ini pria Indonesia dalam hal ini saya terpengaruh untuk mengusut tuntas mengenai hal ini. Terutama tentang agun yang menggunakan, mengimpersonifikasi namanya dia.